Intro Ngeri ah Apa yang ngeri? Ini yang lagi-lagi viral sekarang Ini tentang apa namanya? Konflik Konflik? Konflik Konflik? Konflik itu lengkap? Konflik Konflik? Oh Ini yang konflik Palestina Udah ngeri kali Banyak kali yang meninjal Anak kecil Bapak Bukan konflik ini memang Diberita Apa namanya itu? Bangunan-bangunan hancur semua Oh yang berawal dari serangan itu ya? Baru dibalas lagi ya serangannya ya? Oh iya? Perang masyarakat? Jadi sama siapa lagi? Bisa jahatkan Ya gitu lah namanya negara konflik Negara Dapurang gitu Banyak Jadi gimana pemerintahnya itu ya? Pemerintah itu Pemerintah warga sipil yang gimana? Warga-warganya itu? Pemerintah pasti menjalankan Apa yang mereka harus lakukan Cuma keselamatan warga-warganya yang perlu kita perhatikan gitu Oh Ini anak kecil Apa? Bapak-bapak Itulah salah satu dampaknya perang-perang gitu kan Terdampak itu warga sipil Anak-anak Ini termasuk jihad kan nggak itu? Kalau Kalau mereka Masalah kita Meninggal Terjadi tiba-tiba ada perang Kejahat syahid 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 nggak itu? Ya insya Allah Takkan masyarakat lah lah Namanya kita mati Sedangkan Dalam keadaan kayak gitu kan Oh Ini kan Masalah nggak dibalasnya pula ya? Siapa nggak balas? Palestina balas ke sana? Balas lagi Serangannya nggak tahu mana sih Kalau balasan itu Yang Anda tahu Nantinya tentara Hamas kan Pertama menjebol Menyembuhkan serangan pertama kan kemarin kan Ke Israel Dan itu menimbulkan korban jiwa juga bagi Israel Dan Israel juga membalas serangan itu Dikutnya Membumbum Gedung-gedung Sekolah Semuanya lah Tapi Kita perhatikan lah Tapi Tapi gimana ya? Itu kalau kisah perang itu jihad nggak tuh? Kalau bagi mereka udah berlaku lah tuh jihad Tapi kan aku tahu juga lah Kalau kita turun ke sana? Tuh Tuh Kita siapa? Maksudnya lu kita warga negara Indonesia? Nah jihad Jihad itu kan juga ada aturannya Memang dia Tingkatan yang mana paling tinggi Cuma kita nggak bisa sembarangan-sembarangan langsung jihad gitu sih setahun Nah kita kan punya pemerintah Punya Amir gitu Iya Tunggu seruan Ada seruan dari Kepala negara misalnya kayak presiden Ayo kita berjihad gitu Itu baru berlaku jihad sama kita Kalau nggak setahun lah jangan pandai-pandain lah Nah tapi kan kita sesama muslim Masalahnya ini Perang-perang palestin ini Dari dulu nggak pernah berhenti masalahnya Jihad sebentar nanti Gempar lagi beritanya Perang lagi Jihad waktu singkat Nanti Perang lagi gitu Mungkin Ujian bagi orang palestin ya Ujian dan musibah gitu Tapi kita sebagai Sesama muslim kan ada rasa apa tuh? Iya iya lah Kekeluargaan atau kan Sesama muslim Kita ikut merasakan juga gitu Makanya kita harus Mendoakan lah Mendoakan kebaikan untuk mereka gitu Iya tapi setuju sisi Semua juga diangkat muslim Kan umat islamnya Banyak nih Kenapa nggak bersatu gitu Bersatu pun apa Apa pasti menang Kan kemarin udah menang Ya istilahnya kan seluruh dunia loh Bukan di Indonesia aja Enggak udah Aliansi negara-negara Israel pernah perang lawan Israel juga Tentu nggak tahu Belum Sekitar berapa puluh tahun yang lalu lah gitu Hmm Kayak gitu juga Kau nggak salah Namanya istilahnya tuh Arab Spring Kau nggak salah Kenapa tuh? Ya negara-negara Islam atau Arab itu Berkoalisi gitu Hmm Untuk? Untuk melawan itu Kalau Israel juga Oh Masalahnya Masalahnya nggak ada yang bisa mendamaikan gitu Itu apa? Iya kan damai sebentar Nanti Timbul lagi masalah Perang lagi Kayak gitu Namanya negara udah perang itu Susah mewah Itu Muncul permasalah itu Karena apa? Banyak sih Kalau masalah Bisa jadi Politik Atau Yang lain Oh gitu ya Ada kepentingan tertentu pasti Ada sesuatu Semua Enggak cuman Sekedar Ada gara-gara ini Gara-gara itu Pasti ada sesuatu Atau mungkin ada yang menjebak mungkin ya? Hmm Bisa jadi itu Ada yang sengaja waduh domba Bisa jadi Ada yang Nain gitu Ada yang merebut tanah Memperlu kekuasaan Ya nggak tahulah Tapi nggak bisa kita bahas yang lain ya? Bahas itu aja Enggak Masalahnya Di sosial media Berita-berita itu Berita Saudara-saudara kita yang dibunuh Yang Dihancurkan bangunan rumahnya Dan sebagainya Masa ini Lagi viral-viralnya Tentang Palestina Ya sih Ya kita Cobalah kita nih Memilih lah Kita sebagai warga negara Indonesia Sebagai umat Islam Apa langkah yang tepat Untuk kita bisa Membantu Saudara-saudara kita Di sana? Yang pertama sih Apa yang bisa kita bantu Kita bantu Gitu Bisa jadi Dari Penyaluran Bantuan dana Makanan Donasi Semualah Bantuan-bantuan Berupa Sandan Dan pangan Sembako Itu Besalah orang tua Masuk deh Insyaallah sehat Insyaallah Alhamdulillah Alhamdulillah Bagi berapa bang sehat? Alhamdulillah Insyaallah Dari mana? Dari mana? Baru aja ngobrol-ngobrol sama Mbak Billy Benar di mana? Dari lewat di sana Ke tempat Yusuf Masa Yusuf Ngobrol apa Masa Yusuf? Biasa tentang Umat Lagi asik ngobrol kayaknya Bahas-bahas Ini bang Bahas-bahas yang lagi viral Sekarang Di sosial media kita Konflik Konflik tentang Palestina Yang enggak Habis-habisnya Masanya kasihan kita bangun Enggak berhenti-berhenti Peperangan ini Misalnya Saudara-saudara kita yang meninggal Anak-anak Kita kok merasakan sedihnya Bangunan-bangunan rumah-rumah mereka Hancur semua gitu Maksudnya enggak ada langkah dari Umat-umat Islam yang lain Itu untuk mendamaikan Itu untuk Perang dapat Contohnya Kerajaan Arab Saudi itu Kan dia menyalurkan dana paling besar Salah satunya Ke Palestina Masanya dana pun enggak cukup gitu Masanya Dah Mau wujud Apa Untuk berusaha Untuk beruntikkan Mendamaikan gitu Kan Ya mungkin Untuk Bisa Mungkin PBB lah kayaknya Yang untuk bisa berhentikan ya Kan juga udah dikecam Bang Cuman ya Itu Yang mengkecam siapa? Organisasi dunia Setauannya tuh udah mengkecam juga Tapi tetap aja Enggak mengaruh sih Konflik lagi gitu Dan kita kan udah damai Ada lagi masalahnya Artinya memang kita udah berusaha Untuk Untuk diberhentikan Ya berarti mungkin Kita lebih banyak Berbanyak doa lah Ya Apa yang kita mampu Terutama doa Misalnya kita mampu bang Untuk menyalurkan bantuan Ya dibantu Dibantu Ya Karena kan kalau Kita lihat di berita Orang Orang itu disana sekarang itu kan Butuh air Butuh sementara kan Kebutuhan primer Air Makanan Air Makanan Bang kalau kita Kita kumpulkan nih Mak Isam nih Kita perang Israel itu Gimana? Boleh gak? Kita perang sana Seru juga tuh Aku Maksudnya kan Kita berperang Berjihad Itu tuh apakah termasuk jihad Enggak tuh ya? Ya Sekarang ini kan kita Apa namanya Perintah untuk perang itu Kita harus Ada Perintah dulu dari Pemerintah kita Ya Kalau kita di Indonesia Oh iya Ya juga ada aturannya Ketika pemimpin kita menyuruhkan Kita berjihad Udah wajib bagi kita itu berjihad Kita turun Berarti kalau kita Dari pemerintah jihad itu Enggak Menganjurkan Belum ada perintah Berjihad Belum ada perintah Belum ada perjihad Belum ada perjihad Belum ada perjihad Belum ada Kalau antum mau ke sana Ya silahkan Maksudnya kita gak boleh berjihad gitu Tanpa perintah Gak dihitung jihad Gak dihitung jihad Oh gak dihitung jihad Oh sama aja Kalau mending kita meninggal Ya Silahkan Maksudnya kita meninggal Gak dihitung syahid gitu kan Ya seperti itu deh Jihad kan juga ada Ada ininya Ada persiapan Ada aturan gitu Antum sana mau bawa apa Antum hidup aja belum Makanya semampunya aja dulu Tapi kan pemerintah sekarang Menyuruh Apa Warga Indonesia itu Supaya yang ada pada disana Untuk disuruh pulang Oh Ya Warga kita yang berada di Palestina itu Suruh pulang ya Untuk menjaga Tapi Gak kayaknya pemerintah kita kan Pasti perubahan Justina Ya Dan Udah dikecam juga Di dunia internasional gitu Tersindakan itu Kasian juga misalnya itu Gak berhenti-berhenti misalnya Hmm Nanti Berhenti Berapa bulan Berapa tahun Berang lagi Serang lagi gitu Sebenarnya Kalau dipandang dari segi ini Bisa jadi mereka Beruntung Karena Kesempatan untuk syahid itu Dekat Gak kayak kita Oh iya ya Tapi ya Negeri yang ma'urung yang damai Pasti lebih baik Gitu lah Walwa'lam Jadi untuk menjahat sekarang Gitu ke sana Kalau ada perintah Tapi Kita sendiri-sendiri aja Karena sebenarnya tadi kan gak tahu Eh setelah Coba Wah Persiapannya apa dulu Belum sampai 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 mati Golok Golok lagi Ya senjata orang itu kan Mereka aja tuh Sumberlah mereka itu aja Roket belum masuk Roket itu udah meledak Sebelum nyampe Ketua mereka Itulah pertahanan yang Iron Dome kemarin Yang berhasil di jebol Tentara Pejuang Mereka udah canggih semua ya Iya iya lah Itu mau perang pakai apa lagi Sekarang Kalo golok gak bisa ada ya Yes Perang pakai Bambu mencing Tapi memang Palestina ini Luar biasa Iya kan Banyak keutamaan ya Banyak keutamaan Terutama di tanah Palestina itu Terdapat Masjid al-Aqsa Atau Betul Maghdis Ya Yang dincar istirahat dari Palestina ini apa Kenapa harus Palestina Di bantai orang itu Wallahualam Apakah ada sesuatu Palestina ini Ini majid Kayak ini majid lagi Apakah orang itu mengitar majid itu Atau gimana Wallahualam 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 juga Cuma anda pernah Dengar orang itu mau merebut Majid itu Majid itu Memang Majid itu Apakah sama dengan majid-majid lain Atau ada perbedaan dengan majid-majid lain Tidak 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 Jangan Tidak Tidak Ada perbedaan dengan majid-majid lain Untuk memupuk rasa cinta kita tuh terhadap Masjid al-Aqsa atau warga Palestina itu kan dari sejarahnya juga kita harus ditahu Nabi juga pernah banyak menyebutkan tentang keutamaan Nabi juga pernah banyak menyebutkan tentang keutamaan Nabi juga pernah banyak menyebutkan tentang keutamaan Nabi juga pernah menyebutkan para-para ulama juga kan banyak lahir di tanah balistina juga kan iya, Bung Isham di waktu itu bukan sulam para Nabi itu banyak dari sana artinya tanah itu adalah tanah yang diberkahi pasti kan ada Allah memilih Bung Isham atau salah satu palestina itu juga bumi-bumi pilihan gitu selain Mekah, Mekah, Mekah Bung Isham di dalam Isham kan enggak boleh minta-minta ya enggak boleh minta-minta tapi kalau kita untuk rasa cinta kita kepada palestina boleh enggak kita minta sumbangan di jalan gitu dalam angsi untuk membantu palestina gitu itu kan enggak bukan minta-minta aja bukan minta-minta minta-minta bukan untuk dirinya itu untuk orang jadi boleh kita turun jalan dulu enggak boleh minta-minta untuk diri antum sendiri belum akan bahasanya kan minta-minta kita kita enggak ada kemampuan untuk berangkat atau belum ada perintah ya setidaknya harta yang kita miliki kita sisihkan untuk saudara-saudara kita yang disana menyalurkan bantuan menyalurkan bantuan ya bolehlah masalah caranya ya terserah sih mau ini mau langsung keris transport tinggal ini nah cuman yang harus diperhati setahuan itu dalam menyalurkan dana itu penyalurannya ini mungkin dari masyarakat kita udah pas nah kesananya ini itu bermasalah ya itu yang harus diperhatikan mungkin kita harus melihat juga orangnya yang menyalurkan itu kan maka itu memang amanah amanah atau sebuah yesan yang memang udah terpercaya nah itu misalnya orang dari kita tuh udah benar tapi disananya itu ke siapa jangan sampai malah kemusuh kita menyalurkan dana kita gak tau disana gimana itu juga ya harus tepat lah sesarannya itu benar-benar sampai ke mereka yang korban-korban itu sampai dana itu atau bantuan itu itu takutnya malah asal transfer aja kan kalau kemusuh jadi mendanai mereka gitu kan jangan sampai itu kalau gitu kapan lah kita buat turun ke jalan kita kalau enggak silahkan bong padan membuat pengum padan punya relasi ya gak banyak misalnya turun ke jalan kita turun lah nah tf aja mau siapa buat tf yang nantum yang insya Allah amanah nanti anak gua nanti ya sesuai kemampuan kita lah yang paling utama yang paling apa ya kita ikut merasakan kesedihan sebagai sesama muslim juga selalu mendoakan itu yang penting apa yang bisa kita bantu kita bantu kayak gitu kalau ada yang nanya kenapa kita harus peduli itu sama Palestine kenapa kan negara kita juga banyak yang namanya kan kita sesama umat islam itu kayak mana perumpamannya mah perumpamannya kalau misalnya muslim yang lain tersakiti kita juga merasa tersakiti karena kita muslim saudara saudara itu artinya ketika mereka disana tersakiti kita juga harus merasakan apa yang mereka sakit apa yang mereka rasakan tapi kita mendoakan disini kita hanya bisa menurut doa dan memberikan sedikit artah kita lah istilahnya walaupun belum bisa berjihad sama mereka gitu jadi kita bisa Bang Padil punya senjata mematikan misalnya ini tadi mau Padil roket sana serah ini kita ada kan di gerai kita kan alat-alat itu ya selagi kita belum ada perintah dari pemerintah untuk terjun ya sebaiknya kita jangan semampunya aja dulu karena kalau dikatakan karena kalau dikatakan udah perang itu dia apa ya banyak hal-hal yang biasa bisa gampang kita lakukan tapi kalau negeri itu udah perang jangankan hal yang biasa itu untuk makan aja itu bisa jadi susah banyak yang harus dibikirkan oleh pemimpin waktu itu jangan sampai masalah pastinya nih itu termasuk tanda-tanda kiamat nggak gimana kok masalah tanda-tanda kiamat kan kita udah tahu banyak kita udah juga hidup di akhir zaman sekarang ada bertanya apakah itu termasuk tanda-tanda kiamat kecil misalnya intinya kita udah pasti tahu nanti bakal berperang di Bumisam juga imam Mahdi imam Mahdi akan memerangi Dajjal di Bumisam juga di Bayaan akan ada perang di sana Nabi Isa juga bakal turun di sana itu yang kita tahu masalah itu udah dekatnya sekarang apanya walau malam itu perkara gaya iya itu kan maksudnya kan tahu kita iya perkara gaya kita nggak tahu tanda-tanda kan udah dikasih tahu tanda-tanda udah jelas yaudah itulah dia kita imani kita percaya itu bakal terjadi itu lah itu bisa iya kan minim pengetahuan makanya bertanya makanya gak ada yang nyahat tapi apa keutamaan di Masjidil Akshay itu bang kira-kira apakah sama kayak di Madinah atau di Mekah waktu kita sholat di sana itu segini apa tanya tahu enggak sama dengan manjik-manjik satu rahim gitu gimana sama kan dia manjik-manjik lain gitu yang pasti karena pasti memiliki keutamaan keutamaan pastinya kan dengan Nabi Isro Isro nya kan di sana iya pertama dulu kan memang ke Masjidil Akshay dulu kan diperintahkan itu Isro dari situ ya dari dari Mekah ke Masjidil Akshay dulu itu Nabi Isro kan lalu dia mi'rat dari kan Isro sholat juga baru mi'rat dari kelangit menembus setiap lapis hangit sampai turun perintah sholat yang pasti itu banyak keutamaan dan itu berarti juga bagi umat muslim Masjidil langsung itu jadi apa tuh abang jelaskan tadi itu apalah apa yang bisa kita lakukan ya itu tadilah berdoa apapun kita ikut merasa tersakiti juga karena kan muslim itu saudara jika satu tersakiti makanya semua juga merasakan sakitnya juga yang pertama itu paling gak kita berdoa di setiap salat kita atau di waktu waktu setiap kita untuk mereka ditanam semoga diberikan kesabaran sabar dalam menghadapi ujian musibah semoga segera berhenti keselamatan untuk mereka untuk mereka insya Allah antum mampu ada lebih lebih harta antum bisa untuk mereka itu yang kok antum memang udah merasa pengalimu ikut membantu sana ikut perang ya sah kan jangan sampai antum, udah sampai sana gak tahu mau ngapain itu masalahnya makanya jangan, tunggu gangung-gangung gangung-gangung bahaya oke lah kalau gitu ya kita doakanlah saudara-saudara kita yang di sana ya, itu memang harus ya ya, itu memang harus ya